assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama bintang Ungaran pada tempat untuk sharing sharing tukar pikiran tukar pengalaman tentang pola rawatan burung untuk lomba disini saya akan bahas dari pertanyaan ya sebenarnya ini pertanyaan sudah umum dari awal semaksinya udah mungkin temen-temen yang udah mahir dalam bidang lepet mungkin udah paham sih ya ini kemarin ada temen yang DM om bagaimana sih caranya milih bahan materi lepet yang kriteria bisa dilumbahkan yang bisa katakanlah yang berkaturangan bagus yang pertama itu kita harus mencari materi yang tipikal latah om kok kenapa kok kita memilih tipikal latah karena dia gampang bunyi ketika dia kaget ketika dia kondisi badan fit itu pasti gampang bunyi om kan ada dua kriteria burung om ada yang full factor ada yang latah super latah kalau full factor itu dia identik dengan bermainnya emosi sama birahi om kalau ibaratnya tipikal latah itu enggak enggak perlu apa ya enggak perlu kita ngejar birahi atau emosi pun kalau kondisi dia fit bakal latah bakal gak corom itu kalau untuk bahan nol dari paut ya om ya kita yang kita bicarakan itu kita dari bahan nol untuk itu kita cari bahan itu yang super super latah katakanlah tuh nanti kita kalau udah dapet bahannya itu ciri ciri super latah itu dia kalau kaget dia bunyi ya gampang bunyi lah intinya dan yang paling utama itu dari katurangan katurangan itu apa ya visual tubuh om visual tubuh itu dari cengkraman kakinya dari bentuk postur tubuhnya dari lehernya dari paruhnya itu juga berpengaruh besar untuk mengeluarkan materinya yang ibaratnya yang kita sudah latih itu dan kalau untuk proses perawatan kalau kita udah dapet bahannya yang sesuai kriteria tersebut untuk perawatan kalau untuk bahan nol dari usia yang minim dua bulan dua bulan itu sampai usia lima bulan itu kita berprosesnya itu dengan apa ya kita kejar birahinya om karena apa karena birahi usia nol sampai lima bulan itu belum bisa up nah maka dari itu kita harus tunjang terus birahinya dengan apa dengan entah itu dengan pakannya pola pakannya entah itu dari vitamin penunjangnya gitu dan untuk apa ya untuk pola rawatan daeriannya itu yang utama itu kita pelatihan mental pelatihan mental dalam hadan pelatihan mental itu kita sering ajak interaksi kita sering apa ya kita sering taruh tempat yang rame lah kebisingan yang lalu lalang orang biar mental kalau burung tersebut itu bisa terbentuk dan untuk pola rawatan daerian itu dari mandi dari mandi itu kita di pagi hari emang kalau malam itu kita kita lihat apa ya kita lihat dari kondisi burung kalau kondisi burung fit oke nggak tidak apa-apa kita mandi malam tujuan mandi malam itu kan sebenarnya untuk apa ya untuk mapangin sebenarnya mapangin dari mentangnya juga sih itu dan untuk masalah rawatan dari penjemuran dari kemandian itu kita lakukan rutin di pagi hari di pagi hari mandi kita ambunkan kita jam tujuan lah jam tujuan itu kita mulai mandi basah kuyuk kita sering ajak interaksi terus untuk penjemuran itu bertahap pun jangan langsung kita jemur kenceng jangan soalnya metabolisme tubuh paut itu belum sekuat burung dewasa gitu jadi kita berlahan bertahap dari 15 menit dari 30 menit gitu nah tujuannya kita tadi apa memberikan nutrisi yang lengkap untuk penunjang birai itu supaya dia mau bunyi lah katakanlah untuk birai-birai bunyinya itu kita dongrak itu dari segi pakan dari segi vitamin itu itu memang wajib itu usia 0 sampai 5 bulan dan ini untuk proses yang sering diabaikan teman-teman itu apa pemasteran om kalau pemasteran itu peran utama paling utama sebenarnya paling utama itu pemasteran karena apa karena memori cipaut itu ibarat kata gini kita ngelatih anak kita sendirilah kita ngelatih anak kita sendiri berbicara kita dilatih berbicara A, I, U, E, O, E, O terus diulang-ulang-ulang-ulang sampai dia bisa menirukan suara tersebut om karakter dia untuk mengeluarkan suara tersebut om kalau udah pemasteran rutin kita sesekali latih ke lapangan untuk melatih mental dia untuk pola rawatan harian pengerodongan itu kita lakukan di malam hari aja tujuannya kok malam hari kenapa biar istirahatnya itu biar bisa tenang terus kita pagi kita buka setelah kita rawatan harian rutin nanti sambil dimasteri lah dimasteri pelan aja nggak usah kencang-kencang biar mudah di respon IQ baby tersebut om ya nanti selama kita proses selama 5 bulan itu kok kenapa kok prosesnya kok sampai 5 bulan itu karena apa karena birahi apa ya birahi paut itu nanti ketika dia mapan itu nanti beda lagi untuk prosesnya kok bedanya kenapa karena apa lepas paut itu di usia 5 6 7 bulan itu dia sudah mulai menata birahinya nah ini salah kaprahnya orang-orang itu di ketika di usia tersebut dia salah kaprahnya ini ketika sudah di fase penataan birahi birahinya sudah mulai mapan tapi dia tetap digencor pakan kencang pakan kencang pakan sebenarnya salah kalau usia di 5 bulan 6 bulan kan banyak keluhan tuh kenapa kok habis apa ya namanya habis paut kok malah durasinya hilang terus jadi OB dan ini karena apa karena salah kaprahnya disitu ketika sudah 5 bulan masih terus aja digencor dengan pakanan sebenarnya kalau udah tasel masa apa ya lepas paut itu kita dropin pelan-pelan pakannya om dari polos dulu kita polosin kita polosin nanti untuk proses apa ya untuk proses untuk proses nunjangnya itu nanti kita belahan belahan skemanya naik pelan-pelan pelan gitu om nah ini ini kemarin ada yang tanya om paut itu enaknya di single apa diundur kalau saya pribadi saya single om karena apa karena tujuan single itu burung itu bisa konsentrasi untuk mengolah apa ya mengolah durasinya om dia bisa apa ya katakanlah itu dia bisa fokus untuk untuk mengelatih lah ibaratnya itu dia latihan ngekek 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 latihan ngekek terus gitu om dan nanti untuk proses apa ya kalau kalau saya pribadi emang single dulu sampai kita latih lapangan nanti kita apa kita tahu kurangnya apa kita tahu entah itu masih kepo entah itu masih dalam hati yang bedanya kurang atau emosinya kelebihan itu nanti kita bisa tahu saat di lapangan itu tadi om dan untuk proses penguntulan sebenarnya enggak enggak terlalu penting-penting banget sih om kalau saya pribadi kalau kalau saya pribadi ya tetap saya single om tujuan single itu emang tadi seperti tadi yang saya bicarakan tadi untuk ngejar durasinya tadi om karena kalau ibaratnya kita sistemnya apa itu namanya itu nanti jadinya sardot om kalau sardot itu kan emang jeda jeda rabat lah dalam hati yang rabat tapi kan durasinya itu enggak dapet feelnya durasi itu enggak takal dapet soalnya kan proses ini untuk kedepannya biar apa ya biar masa tuanya itu enggak enggak durasinya enggak enggak cuman di apa di titik terendah itu enggak kita harus mengolah durasi semakin mapan usia semakin harus tinggi-tinggi makanya pemain-pemain zaman dulu itu di era 2014-15 itu kan enggak ada yang sistem untul makanya durasi itu 1 menit 2 menit 3 menit hampir merata gitu nah untuk kan ada apa itu ada kemarin ada kendali teman-teman itu di masa apa lepas paut lepas paut om burung saya OP terus apa penangannya gimana kalau OP saya itu enggak 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 apa namanya enggak langsung saya dropping birahnya enggak om karena apa karena soalnya gini birah itu sudah kodrat om walaupun kita mau model gimana pun mau menghilangin birah itu enggak bisa itu udah kodrat dengan cara apa ya kita lossin aja tadi kita lossin kita lossin kita lossin nanti ada pembahasan lagi untuk apa yang untuk masa proses burung yang lepas paut tadi yang macet yang dulunya udah apa ya udah masa pautnya udah keluar durasi udah jalan lapangan terus masa pautnya lepas pautnya itu kok jadi mandek nanti kita bahas di lain waktu itu nanti ada pembahasan panjang sih intinya ya jadi kurang lebihnya seperti itu kalau ibaratnya masih bingung dengan apa ya dengan jawaban jawaban saya itu tanyakan aja nggak apa-apa om saya welcome orangnya enggak ibaratnya enggak apa ya enggak nurup-nutupin makanya kan banyak sekali om kok kenapa enggak tidur ya karena itu tadi om banyak WA yang kita sharing sharing ya makanya itu saya bikin video buat teman-teman sesuai request lah gitu jadi untuk tahapan apa lepas paut yang burung apa itu burung yang tadi awalnya durasi terus apa udah keluar durasi lah intinya udah jalan lapangan nanti kita bahas di lain waktu jadi ya tetap semangat aja untuk selama nah proses jangan apa ya jangan terpaku intinya itu jangan terpaku dengan settingan orang lain kuncinya itu di diri kita sendiri dalam latihan diri kita sendiri itu kita yang megang burung itu om gitu jadi kita tahu selok bulunya burung itu gitu ya nanti kita apa udah tahu selok bulunya barulah kita cari atau evaluasi burung itu kendalanya apa-apa baru kita sharingkan gitu om apa ya untuk proses yang saya sebutkan tadi untuk yang lepas taut itu tadi itu kita bahas lain waktu ya karena waktu apa ya waktu aku mepet lah ibaratnya saya sudahi dulu sebelumnya mohon maaf ya bukannya saya menggurui bukan kita tetap apa ya kita tukar pikiran lah intinya tukar sharing sharing gitu sebelumnya terima kasih saya Bintang Ungaran wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati